Intro Oke tersebut kali ini adalah bagaimana menghitung bunga tabungan berdasarkan saldo harian Jadi disini sudah ada data yang ditampilkan Dan data ini sebenarnya adalah data yang digunakan pada perhitungan bunga tabungan saldo terendah pada video tutorial sebelumnya Untuk lebih jelasnya kita tampilkan saja peradaan mutasi rekening atas nama penabung yang bersangkutan Jadi mutasinya seperti ini Karas-karasnya juga sama Di bawah lima juta mendapatkan bunga 3% Di atas lima juta atau sama lima juta mendapatkan bunga 5% nya Dan disini ada perhitungan bunga hariannya Jadi di tanggal 1 Ini ya di tanggal 1 Bunga hariannya sebesar 123 ya 123 dibagi 3 Karena disini ada juta 3 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 4 Jadi total bunga 1,2,3 ini merupakan kumulatif dari tanggal 1,2,3 Dimana saldo akhirnya dari tanggal tersebut sebesar 500 ribu Sehingga total keseluruhan daripada bunga harian adalah sebesar 24932 Untuk lebih mengetahui bagaimana perhitungan sebenarnya dari bunga harian ini Kita langsung saja ke bagian peragaan perhitungan bunga hariannya Jadi seperti ini Sebagai catatan buah Saldo per tanggal 1 Saldo akhirnya adalah 500 ribu Pertanggal 2 Karena tidak ada mutasi maka saldo akhirnya tetap 500 ribu Tanggal 3 Tetap 500 ribu Nanti pada tanggal 4 Saldo akhir berubah menjadi 5 juta Yang akan mengadanya mutasi 4 juta 500 Oke Dan untuk tanggal selanjutnya Sama Dekadanya sama Jadi Secara umum bahwa umus Perhitungan bunga tabunga Berdasarkan saldo harian adalah Saldo harian Dikali 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 Metari Dikali 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 penghitungannya adalah 2 x 5 juta x 5% x 1 x 365 sehingga didapatkan bunga sebesar 1370 jadi bunga ini adalah bunga kongratif untuk saldo per tanggal 4 dan saldo per tanggal 5 demikian seterusnya sampai mencapai bunga sebesar 24932 jadi perhitungannya sebenarnya seperti itu